Gigi kertas gigi rumah kopling itu rasio rasio awal rasio kedua itu transmisi itu 12 gigi 1234 yaitu kalau rasio kedua itu malah dibagi lima apa enam namanya berubah transmisi terus rasio akhir reduksi akhir namanya kalau yang pertama kertas itu kan reduksi awal akhir itu gear dan gila aja nggak cukup nang Hai gil perbandingannya itu sama juga ngikutin panjang nyarem pengaruh juga nah kalau itu struktur bodi Hai jadi kalau rantai nih haramnya panjang lu pakai gini itu kecilin emak kagak gimana sih kalau panjang dia akan butuh gede tapi matanya dikit gitu jangan salah juga jangan gede tapi mata banyak jangan mata kecil tapi gede itu kan mikir juga satria akhirnya gede matanya 43 Megapro gedenya sepertinya lebih kepada mata bukan gede-gede kalau gede itu nanti yang nentuin panjang nyarem 0 kalau armnya pendek ya lu enggak perlu gede hehehe kecil tapi matanya 35 36 coba bandingin motor karakter bebek seukuran pegang Jupiter semuanya tuh gini di bawah 40 kan 37 supra 125 aja kan 35 ya kenapa supra gede 40 gede itu awal kan motor itu dibikin angka untuk apa boncengan jalan manjat apa maka dibuat aja dibuat itu dan tenaganya cukup tapi di saat pengurangan mereka kan butuh akselerasi lagi tapi kan tarikannya panjang nah tarikan panjang ya lu bikin gede kecil jadi gigi 123 nya jelek tapi di empatnya kan panjang waa 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 kita kan temen-temen banget begitu hahaha hahaha dan motornya juga giginya Jadi dibikinnya tergantung kebutuhan itu. Enggak harus. Dan kalau ngakalin gagal bang? 90% kali ya? Gagal, karena bahannya kan beda. Apa pecah. Ada aja ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!